Sampai saat ini sudah ada 3 misa yang dilaksanakan Mulai pukul 6 sore sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat Dan pukul 10 waktu Indonesia Barat Kata Kepala Posko Pengamanan Gereja Paulus, Menteng, Jakarta Pusat Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat saat misa pertama dilakukan Sekitar 100 jemaat hadir untuk menjalankan ibadah Pada misa kedua pukul 8 waktu Indonesia Barat Hadir sekitar 300 jemaat Dan pada misa pukul 10 waktu Indonesia Barat Diikuti sekitar 800 jemaat Misa keempat dan kelima akan dilaksanakan pada pukul 17.00 dan 19.00 waktu Indonesia Barat Dan diperkirakan jumlah jemaat yang hadir tidak sebanyak pagi dan malam sebelumnya Sampai sejauh ini tidak ada kejadian apapun yang mengancam keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi gereja Selamat menjelang Natal Saya Pendeta Paulus Kadisoro Mambi Saya ditempatkan Tuhan Yesus di GPIB Olus DKI Jatantar di Taman Sunda Kelapa 12 Menteng Dan saudara-saudara Tema kami adalah Kami ingin Mewujud nyatakan makna Natal Bersama-sama dengan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Dalam kemitraan Dengan tentu saja Kita bersama-sama selaku sesama anak bangsa mengamalkan nilai-nilai Pancasila Jangan kita lupakan Pancasila kita yang tetap memperkokoh, memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa kita Dan sudah berpulang kali terbukti menyelamatkan bangsa kita ini Jumlah kerawanan yang diantisipasi di sekitar gereja Paulus dari tahun ke tahun adalah ancaman teror bom Sabotase, keributan, pencurian dan kekerasan Pencurian kendaraan bermotor, perusakan fasilitas, dan kemacetan lalu lintas Beberapa tahun terakhir ancaman itu tidak ada Dan keributan kecil pun bisa diatasi Kemacetan lalu lintas juga tidak signifikan Dan jalan Taman Sunda Kelapa Setiap jemaat yang akan masuk juga dipiksa di gerbang masuk menggunakan metal detektor Alfian Admi, Asbiharisuddin, Warta TV, melaporkan